Light Mode, Dark Mode Dark Mode Setelah dapet keynya, masuk ke Windows 10, activate dan selesai Windows 10 Pro Original udah aktif Siliki Sales juga menyediakan berbagai macam lisensi resmi game PC dan konsol Juga berbagai macam software termasuk Office Buruan beli, karena diskon 35% ini hanya berlaku di bulan November Halo semua, jen dimana? Memilih Dark Mode atau Light Mode Biasanya, orang milih antara dua tadi itu hanya sebatas karena selera Termasuk saya Saya termasuk penggila Dark Mode Mau PC, laptop, HP Semua kalau bisa layarnya hitam gitu ya Bahkan saya milih jam aja Kalau saya pas lagi pake jam Biasanya saya pilih yang backgroundnya itu juga hitam Gak ada alasan spesifik Ya karena saya suka warna hitam aja Tapi ternyata, Dark dan Light tadi gak sesimpel itu, bre Jadi pabrikan gadget Bikin dua mode tadi itu Bukan hanya sekedar warna Dan bukan cuma berhubungan dengan masalah teknis Ternyata ada juga alasan medisnya Dan semua itu ada penelitiannya Buat yang belum tau apa itu Dark Mode, Light Mode Kamu coba lihat ini nih Yang kayak gini nih Light Mode Yang ini Dark Mode Terus kalau di browser ini Light Mode, ini Dark Mode Di HP ini Light Mode, ini Dark Mode Pokoknya pada intinya kalau layar belakangnya itu putih berarti dia Light Kalau hitam berarti Dark Dan opsi ini biasanya bisa kamu pilih di setting Tergantung setting apa Apakah setting browser, setting HP, atau setting PC-nya Itu bisa kamu cari Kemudian kamu ubah manual Mana yang sesuai dengan selera atau kebutuhan kamu Ide awalnya adalah untuk mengurangi emisi cahaya yang dikeluarkan oleh layar Dengan tetap menjaga color contrast ratio minimum yang dibutuhkan untuk membaca Sebenernya Dark Mode ini bukan hal baru Malah justru dia ini adalah bahnya komputer zaman dulu Dan waktu itu tidak ada alasan teknis atau non teknis Tapi justru karena memang keterbatasan teknologi monitor CRT zaman itu Jadi zaman dulu itu yang pakai komputer Paling banyak adalah programmer Jadi zaman dulu kalau pakai DOS itu ya Itu kan backgroundnya hitam tuh Jadi kayak kamu buka comment from sekarang itu backgroundnya hitam Itu Dark Mode itu ceritanya Nah waktu itu Untuk menarik minat orang-orang awam untuk beli komputer Kayaknya layar hitam ini agak-agak menjual deh Agak-agak kelam gitu ya Akhirnya dibuatlah layar dengan background putih Hal ini diumpamakan seperti kertas Jadi di saat orang melihat layar monitor Dia melihat tulisan hitam di atas layar putih Hampir sama seperti saat kita membaca tulisan di atas kertas Harapannya agar orang-orang awam semakin tertarik untuk membeli komputer Alasan teknis dibalik Dark Mode atau Light Mode ini sebenarnya masih diperdebatkan Salah satunya adalah tentang daya tahan baterai Katanya kalau kita mengaktifkan Dark Mode Maka harusnya smartphone kita baterainya akan lebih awet Karena secara logika HP-nya akan memancarkan cahaya yang lebih sedikit Tapi apa benar seperti itu? Beberapa waktu lalu Purdue University menulis laporan tentang penelitian soal hal ini tadi Apakah ada hubungannya Dark Mode dengan daya tahan baterai? Mereka melakukan uji coba dengan beberapa smartphone Yang diuji dengan Light Mode dan Dark Mode pastinya Dan akhirnya ditemukan hasil Bahwa Dark Mode bisa membuat baterai lebih tahan lama Tapi hanya dalam kondisi tertentu doang Pada penggunaan indoor Biasanya smartphone kita akan secara otomatis Mengatur brightness HP kita di angka 30-40% Nah dalam kondisi ini Kalau kita mengaktifkan Dark Mode Maka HP kita akan menghemat daya baterai sekitar 3-9% Angka ini pastinya akan berbeda untuk setiap tipe smartphone Tapi dengan angka yang rangenya cuma segitu Kemungkinan besar kita gak akan terlalu bisa membedakan apakah benar-benar lebih awet atau enggak Sedangkan untuk penggunaan outdoor Biasanya smartphone kita akan secara otomatis mengatur brightness menjadi 100% Dan dalam kondisi ini kalau kita mengaktifkan Dark Mode Ternyata daya tahan baterai bisa bertambah 39-47% Lumayan banget kan? Tapi satu hal yang perlu kamu tahu Bahwa hasil penelitian tadi hanya berlaku untuk smartphone yang sudah menggunakan OLED Buat yang belum pakai OLED Maka penggunaan Dark Mode tidak akan terlalu berpengaruh terhadap daya tahan baterai Beralih ke alasan medis Ternyata para saintis juga melakukan penelitian tentang efek Dark Mode terhadap kesehatan Terutama kesehatan mata Kita bahas sedikit tentang mata Di mata kita ini ada satu organ yang namanya adalah pupil Pupil ini sangat sensitif terhadap cahaya Dengan bertambahnya usia, ukuran pupil di mata kita ini akan semakin mengecil Dampaknya adalah cahaya yang bisa ditangkap oleh mata akan semakin berkurang Hasilnya, kemampuan kita untuk membaca dalam kondisi kurang cahaya Semakin lama juga akan semakin berkurang Tapi, semakin tua usia kita Ternyata mata kita juga semakin sensitif terhadap intensitas cahaya yang tinggi Jadi gampang silau gitu ceritanya Dan ini akan bertambah parah jika kondisinya terang Sebelum berlanjut ke penjelasan berikutnya Kita seragamkan dulu istilah-istilah yang akan saya sebutkan nanti Biar nggak bingung gitu ya Yang pertama adalah visual acuity Visual acuity ini adalah kemampuan mata kita untuk melihat detail sesuatu dalam jarak tertentu Contohnya, waktu kamu tes baca huruf Kalau di toko-toko kacamata atau di dokter mata gitu ya kan Ada tuh baca huruf besar sampai kecil Nah, itu adalah tes visual acuity Kemudian, ada istilah contrast polarity Light mode itu adalah positive contrast polarity Sedangkan dark mode adalah negative contrast polarity Mungkin buat yang pernah utak-atik HP pernah tahu ada satu opsi namanya inverse polarity Jadi tadinya warnanya putih, kalau di inverse akan jadi hitam Nah, kurang lebih seperti itu Cosima Pippenbrock dan teman-temannya dari Institute for Experimental Psychology di Düsseldorf, Jerman Melakukan pengujian terhadap dua kelompok orang dewasa Yang pertama adalah kelompok usia 18-33 tahun Yang kedua adalah usia 60-85 tahun Di kedua kelompok ini, ada dua jenis orang Ada yang matanya sehat, ada juga yang harus pakai kacamata Mereka menjalani visual acuity test termasuk di dalamnya dengan menggunakan Lando C Optotype Apa itu? Kamu baca sendiri aja, link ada di deskripsi Kemudian, mereka juga harus menjalani test proofreading Yaitu membaca dengan kondisi kontras polarity yang berbeda Tadi, positif-negatif itu Hasilnya, light mode ternyata terbukti memang lebih bagus untuk visual acuity dan juga proofreading Tapi, perbedaan dark mode dan light mode ini tadi Ternyata dampaknya paling besar ditemukan untuk kelompok orang dengan usia 18-33 tahun Untuk orang-orang tua 60-85 tahun Ternyata perbedaan dark mode dan light mode nggak terlalu terasa Sedangkan untuk fatigue atau tingkat kelelahan mata saat dipakai untuk membaca Di kedua kontras polarity tadi, ternyata tidak terlalu signifikan bedanya Di tempat lain, Jonathan Dobbers dan teman-temannya di MITH Lab Melakukan percobaan menggunakan lexical decision test Para responden dikasih tunjuk tulisan, tapi hanya sekejap, sekilas Ambil lagi, apa tadi tulisannya? Nah, jadi disuruh nebak Bukan nebak, sebenarnya disuruh baca dengan cepat Dan ini adalah untuk mensimulasi kondisi di mana kita harus membaca dengan cepat Misalkan, kita lagi nyetir dan harus melihat rambu-rambu dengan cepat Dan hasilnya, dalam kondisi terang seperti siang hari, ternyata perbedaan light mode dan dark mode nggak terlalu terasa Tapi, kalau dalam kondisi gelap saat malam hari, ternyata light mode sangat membantu Jadi, dari beberapa tes ini ditemukan bahwa light mode ternyata memang lebih bagus untuk membaca Tapi, bagaimana dengan kesehatan mata? Sebuah studi yang dipublish di Naruto Research Scientific Reports di tahun 2018 Menyebutkan bahwa exposure jangka panjang terhadap light mode bisa memicu terjadinya miopia Atau rabun jauh Ini adalah suatu kondisi di mana kita bisa melihat objek dari jarak dekat dengan jelas Tapi, objek yang jaraknya jauh akan terlihat nggak jelas Atau biasa kita sebut dengan mata minus Andrea Elman dan teman-temannya di University of Tubingen, Jerman melakukan percobaan membaca pada kondisi kontras polarity yang berbeda Jadi, koroid ini adalah satu bagian di mata kita yang bisa memicu terjadinya miopia tadi Dan dilihat efeknya terhadap light mode sama dark mode itu seperti apa Hasil yang didapat adalah setelah membaca dalam kondisi light mode Ternyata kondisi koroidnya itu menipis dengan sangat signifikan Berbeda dengan saat membaca dalam kondisi dark mode Koroidnya masih dalam kondisi tebal Artinya, light mode di sini bisa memicu terjadinya miopia Dan hal ini semakin parah apabila orangnya ini tadi udah punya miopia sebelumnya Dan akhirnya mereka menyimpulkan bahwa light mode memang lebih bagus untuk membaca Tapi, kalau kita terekspos dalam jangka panjang dengan light mode ini tadi Bisa memicu terjadinya rabu jauh Jadi, ternyata omongan orang tua kita yang ingetin Jangan kebanyakan nonton TV Jangan melihat HP terus Matanya bisa rusak Ternyata beralasan dan sudah ada penelitiannya Untungnya ada dark mode Jadi, besok lagi Kalo nyokap kamu bilang Eh, jangan main game terus-terusan Matanya bisa rusak Tenang, mam Ada dark mode Sampai ketemu di video yang lain Sampai ketemu di videonya Kalo yang akan sampai egy islam Sampai ketemu di video